Yo, what's up brewers? Nah, di video kali ini, gue mau share tadi gue udah ngulik-ngulik sama Hario V60 ini. Memang, gue harus akui, variable-nya beda banget dengan V60 biasa. Kenapa? Karena dari shape-nya aja, bentuknya, kalian bisa lihat, dia sedikit lebih kayak mangkok, dan juga, memang dia punya ulir, itu lebih sedikit daripada V60 biasa. Jadi, flow rate-nya itu lebih kecil. Jadi, gue tadi harus adjust banyak banget tekniknya dan variable-nya semua, ya kan? Untuk nyesuaiin flow rate-nya biar jangan terlalu lama. Karena kalau flow rate-nya terlalu kecil, jadi tektal itu akan selalu lebih mendalui daripada flavor. Sedangkan philosophy roasting gue, itu flavor nomor satu, clarity flavor, baru acidity, baru sweetness. Jadi, minumnya nggak boring, lively terus, gitu. Nah, jadi, beberapa trial itu tektal di atas, nutupin flavor-nya terus. Nah, itu yang gue rasa dengan Hario V60 ini yang perlu di-dial-in. Jadi, gue tadi banyak banget di-dial-in, jadi akhirnya gue menyimpulkan. Tekniknya harus dirubah dari teknik pausing-nya, nanti kalian bisa lihat di video. Oke? Terus, resepi ini gue udah coba juga di low-density coffee. Wash lagi di Pakamara gue, which is di mana wash coffee itu pasti lebih sedikit, lebih sulit untuk di-brew. Karena bener-bener harus mengandalkan ekstraksi yang ideal. Gitu, ya. Nah, gue terus coba lagi di high-density coffee di Ethiopia. Dan, wow, dua-duanya perform very well untuk resepi ini. Terus juga, kalau misalnya kalian lihat kenapa tekniknya seperti itu, gue kan biasanya tunggu udah kering semua. Baru buat top-up air. Tapi, kalau ini yang alasan yang tadi. Karena gue mau adjust dia punya flow rate-nya biar gak terlalu kecil. Plus, juga di sini. Karena ini, kalian lihat kan? Mangkoknya gede banget. Ya, ini ya. Hario V60 ini. Jadi, kalian sebenarnya kalau pakai dosing 15 gram itu rawan banget channeling. Karena bentuknya mangkok. Jadi, si surface kan beda nih. Mangkok kayak gini nih. Ya, gue lihat gini. V60 kayak gini. Otomatis kalau ada bubuk kopi, yang di V60 kan segini. Nah, kalau yang bentuk mangkok lebih lebar dong. Jadi, surface-nya itu lebih lebar. Nah, sehingga kalau misalnya kita puring. Ya kan? Karena bednya jadi yang di V60 bednya misalnya 15 gram tebalnya 3 cm. Kalau di V60, karena dia surface-nya kayak mangkok lebih lebar. Jadi, bentuknya itu cuma 2 cm. Jadi, kalau misalnya air itu kalian isi terlalu tinggi. Ya kan? Karena flow rate kecil, otomatis airnya menggenang dong. Nah, itu resiko channeling-nya tinggi banget. Nah, itu sulitnya. Makanya teknik yang kayak tadi gue peragain. Ya, atau yang kayak di video nanti. Kalian bisa lihat gue top up-nya sebelum airnya surut. Ya kan? Itu juga untuk memaintain. Biar level bed airnya juga nggak terlalu tinggi. Karena kalau makin tinggi, tekanan ke bawah kan makin kuat. Sehingga channeling-nya makin-makin parah. Sehingga flavor-nya selalu udah kayak sepet-sepet. Rasa-rasa kayak biji-biji jeruk gitu ya. Pil-pil gitu gue nggak suka banget. Dan juga flavor-nya kurang ripe. Gitu. Jadi, ini teknik memang udah gue riset. Dan juga semoga cocok. Ya kan? Langsung aja kalian nonton. Oh ya, dan jangan lupa kalian bisa klik subscribe. Terus juga kasih komen gimana resepi ini. Setelah kalian mencobanya. Dan let me know kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komen di bawah. Oke? Thank you banget brewers for watching. Enjoy! Oke. Sekarang gue bakal ganti coffee. Karena coffee yang tadi udah habis. Jadi gue akan balik ke resepi yang 26 klik. Comandante. 15 gram. 240 air ya. Suhunya... Upsunya 93 derajat. Sama aja. Oke. Jadi pertama 30 gram. 80 gram lanjut. Wuh. Suh fresh banget ya. Satu menit. Satu senti. Tinggi. Satu senti dari pinggi. Masuk ke dalam. Tengah. 200. Di dua menit kita habisin ke 240. Ini aromanya hambela gila banget. Enak banget. Mungkin karena juga baru rus. Jadi di resepi 26 klik ini. Gue mau buktiin bahwa di... Beans yang densitasnya rendah. Kayak pakamara. Masuk. Dan juga untuk beans sekeras atau sepadat Ethiopia. Juga masuk. 3 menit 30 pas. Kita angkat. Bednya kayak gini. Nggak ada yang co-wash pinggirnya. Ya. Bagus. Aromanya full. Flora. Lavender. Wuh. Blueberry. Plum. Wow. Yummy. Oke. Resepi fix. Thank you brewers. Kalian bisa pakai resepi ini. Nice. Yummy. Yummy. Man 빨penter. Salam. Namaku. Nah. Hmm. We'll be. preを. Follow Danke.